Vivo termasuk salah satu vendor HP yang produknya banyak digunakan. Vendor yang saudaraan dengan Oppo dan Realme ini juga cukup agresif meluncurkan HP terbaru. Nah, jika kamu tertarik membeli HP Vivo terbaru, Gadget Millennium akan hadirkan daftar rekomendasinya. Berikut deretan HP Vivo terbaru lengkap dengan spesifikasi dan harga HP Vivo. HP Vivo terbaru yang paling anyar adalah Vivo V25 Pro 5G. HP ini mengusung layar AMOLED berukuran 6,56 inci dengan resolusi Full HD Plus serta refresh rate 120Hz, sehingga terasa nyaman untuk menikmati beragam konten. Keunggulan lainnya ada di sektor fotografi, di mana terdapat kamera utama beresolusi 64MP dengan fitur OIS, kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP, sementara di bagian depan terpasang kamera 32MP untuk foto selfie. Bagaimana performanya? Vivo V25 Pro 5G sendiri ditenagai chipset Mediatek Dimensity 1300 yang akan disokong RAM 12GB dan ROM 256GB. RAM sendiri bisa diperluas dengan fitur Extended RAM hingga 8GB. Sementara baterainya berkapasitas 4830 mAh yang mendukung teknologi fast charging 66W. Vivo V25 Pro 5G Vivo Vivo V25 5G merupakan versi hemat dari seri Pro. Layarnya berukuran lebih kecil dengan bentang 6,44 inci, resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz. Lalu kinerjanya ditenagai chipset Mediatek Dimensity 900 yang disokong memori RAM 8GB dan internal 256GB. Tetap dibekali fitur Extended RAM yang bisa diperluas hingga 8GB. Dari sisi baterai juga lebih kecil dengan kapasitas 4500mAh dan dukungan flash charge 44W yang diklaim bisa mengisi 61% daya dalam 30 menit. Meski demikian, Vivo V25 5G memiliki kelebihan pada kamera depan dengan resolusi 50MP. Sedangkan di belakang ada 3 kamera belakang dengan tingkatan resolusi yang sama dengan Vivo V25 Pro. Vivo Y16 bisa jadi pilihan yang tepat bagi pengguna yang memiliki budget terbatas. Layarnya memiliki bentang seluas 6,51 inci dengan resolusi HD Plus berjenis IPS yang masih nyaman untuk nonton film ataupun gaming. Yang hobi foto ada 3 kamera belakang yang bisa digunakan yaitu sensor utama 13MP, kamera makro 2MP, untuk kamera depannya hanya memiliki resolusi 5MP. Performa Vivo Y16 ditenagai prosesor Mediatek Helio P35 dengan sokongan RAM 3GB dan penyimpanan internal 32GB. Fitur lain yang ditawarkan seperti multi-turbo 5.5, ultra game mode dan cooling system. Untuk kapasitas baterainya mencapai 5000 mAh dengan dukungan teknologi Vivo Energy Guardian dan memiliki USB port Type-C. Vivo Y35 memiliki keunggulan pada kapasitas memory yang besar yaitu RAM 8GB, yang memiliki fitur extended RAM hingga 8GB. Untuk penyimpanan internal sebesar 128GB dengan opsi perluasan hingga 1TB dengan triple card slot. Lalu baterainya juga besar hingga 5000 mAh dan sudah mendukung pengisian cepat 44W flash charge. Cukup untuk menyuplai daya dari prosesor Snapdragon 680. Yang menarik, HP Vivo ini menjadi generasi seri E pertama yang telah dibekali sertifikasi IP54 Splash Waterproof dan Dustroff yang tahan air dan tahan debu. Layarnya pun cukup lebar dengan luas 6,58 inci, resolusi Full HD+, serta mendukung refresh rate 90Hz. Di sektor fotografi ada kamera utama 50MP, makro 2MP dan kamera depth 2MP, sedangkan kamera depan 16MP dengan fitur eye face beauty. Di lini E-series yang menyebabkan, pada segmen kelas menengah bawah, ada Vivo Y22. Kekuatan HP Vivo terbaru yang belum lama rilis ini mengandalkan pada chipset Mediatek Helio G85, yang cukup tangguh untuk gaming. Performa chipsetnya disokong RAM 4GB dan 6GB, yang bisa diperluas dengan fitur Extended RAM hingga 1GB untuk proses multitasking yang lebih lancar. Lanjut ke sisi kamera, HP Vivo ini dibekali sensor utama beresolusi 50MP serta kamera makro beresolusi 2MP, sedangkan untuk kamera depan disediakan sensor 8MP. Di sektor sumber daya, Vivo Y22 menanam baterai 5000mAh dengan fast charging 18W yang mampu mengisi daya hingga 30% dalam waktu 30 menit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!